Sifat unik kera yang menyakiti anaknya, seolah-olah kamu sedang bercerita, dulu, di hutan yang dalam, ada sekor kera bernama Kiko, Kiko adalah sekor kera yang sangat bijaksana dan kuat, namun, ada sesuatu yang sangat unik tentang Kiko, yang membuatnya berbeda, dari tempat yang dianggap aman oleh Kiko, Kiko akan berpura-pura marah, dan menyakiti Milo, seolah-olah dia ingin melindunginya, suatu hari. Ketika Milo bermain di atas pohon yang tinggi, Kiko tiba-tiba muncul, dan berteriak pada Milo, Kiko menggoyangkan pohon dengan keras, seolah-olah dia ingin menjat, dia ingin menjatuhkan Milo, tentu saja, Milo sangat ketakutan, tetapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan, ketika Milo hampir jatuh, Kiko dengan cepat menangkapnya, dan menariknya kedekatnya dengan lembut, Kiko tersenyum, dan berkata, ingatlah, anakku, selalu berhati-hati, Kiko terus naik. Kiko terus melakukan ini, setiap kali Milo bermain terlalu jauh, membuat banyak hewan di hutan percaya, bahwa Kiko adalah kara yang kasar, namun, sebenarnya, Kiko selalu melindungi Milo dengan penuh cinta, moral dari cerita ini, adalah terkadang, sifat unik seseorang, mungkin tidak seperti yang terlihat. Kiko mungkin tampak kasar, tetapi sebenarnya, dia adalah ayah yang sangat peduli, dan melindungi Milo dengan karanya sendiri, walaupun terlihat sedikit aneh. Terima kasih.